Intro Hai assalamualaikum adik-adik kelas 1 Pada video kali ini kita akan belajar tema 6 Subtema 4 Pembelajaran 4 Mengejar Ayam Edo bercerita di sekolah Ia bercerita tentang pengalamannya Pada suatu hari ayam Edo lepas Edo takut ayamnya mengganggu tetangga Edo mengejar ayam sampai tertangkap Edo berlari dan melompat di pohon kecil Bertolak, melayang di udara lalu mendarat Bisakah kamu menirukan gerakan Edo? Lakukan bersama teman-temanmu Kenakan baju olahraga mu Lakukan pemanasan supaya kamu tidak cedera Mari membaca teks berikut Ayo bergerak Bergerak membuat tubuh sehat Bergerak membuat tubuh sehat Anak-anak harus banyak bergerak Anak-anak bergerak dengan banyak cara Anak-anak dapat bergerak di mana saja Menyapu halaman membuat tubuh bergerak Memungut sampah membuat tubuh bergerak Menanam pohon membuat tubuh bergerak Bergeraklah agar tubuhmu sehat Nah, amati teks ayu bergerak Berikan garis bawah pada kalimat pemberitahuan Tuliskan tanggapanmu Nah, kalimat pemberitahuan yang pertama Bergerak membuat tubuh sehat Kemudian yang kedua Anak-anak harus banyak bergerak Yang ketiga Anak-anak bergerak dengan banyak cara Yang keempat Anak-anak dapat bergerak di mana saja Yang kelima Menyapu halaman membuat tubuh bergerak Kemudian yang keenam Memungut sampah membuat tubuh bergerak Dan yang ketujuh Menanam pohon membuat tubuh bergerak Contoh tanggapannya Kegiatan yang paling aku sukai adalah menanam pohon Menanam pohon membuat tubuh bergerak Bergerak membuat tubuh sehat Selain itu Menanam pohon juga akan membuat udara menjadi sejuk Tubuhmu harus banyak bergerak Bergerak di lingkungan yang sehat Kegiatan apa saja yang dapat kamu lakukan Di mana kamu melakukannya Berdiskusilah bersama teman-temanmu Tulislah hasil diskusimu di selembar kertas Pajanglah di papan pajangan kelas Tulislah nama anggota kelompokmu Nah ini misalkan saja ya Nama anggota kelompok Lani Siti Beni Udin Hasil diskusi kelompok Kegiatan yang membuatku sehat Hari atau tanggal Minggu 7 Februari 2021 Kegiatan yang pertama adalah Menyapu Kegiatan yang kedua Memungut sampah Kegiatan yang ketiga adalah Menanam pohon Kegiatan yang keempat adalah Membersihkan saluran air Dan kegiatan yang kelima adalah Mencabuti rumput liar Anak-anak berdiskusi dengan semangat Amatilah hasil diskusi teman-temanmu Kegiatan apa yang paling kamu sukai Kegiatan apa yang akan kamu lakukan Tuliskan jawabannya pada tempat tersedia Tanggapan hasil diskusi Kegiatan yang paling aku sukai Menanam pohon Kegiatan yang akan aku lakukan Menyapu Memungut sampah Menanam pohon Membersihkan saluran air Aku ingin banyak bergerak Agar tubuhku sehat Mari membaca teks berikut Koleksi bulu ayam Edo suka merawat ayam Edo tetap menjaga lingkungan Agar selalu bersih Edo membersihkan kandang ayam setiap hari Edo mengumpulkan bulu ayam Edo mempunyai banyak bulu ayam yang bagus Lihatlah koleksi bulu ayam Edo Edo sering menggunakan bulu ayam untuk berkreasi Dayu akan tampil di balai desa Dayu membutuhkan topi untuk menari Siti dan Lani membuat topi untuk Dayu Topi dihias menggunakan bulu ayam Edo menyumbang bulu ayam koleksinya Bantulah Siti dan Lani membuat topi hias Alat dan bahan Yang pertama adalah karton bekas Yang kedua kertas manila putih atau warna sesuai selera Yang ketiga penggaris Empat gunting Yang kelima pensil Enam lem Dan yang ketujuh beberapa helai bulu ayam Cara membuat Satu Ambil karton bekas kotak susu Dua Buatlah pola persegi panjang Dengan ukuran panjang Sesuai dengan lingkar kepalamu Gunting persegi panjang tersebut Tiga Buat pola persegi panjang Yang sama menggunakan manila putih Panjang dan lebar persegi panjang Ditambah 4 cm Gunting persegi panjang tersebut Empat Rekatkan manila putih pada karton Lima Karton menjadi lapisan dalam topi Enam Tempelkan beberapa helai bulu ayam pada bagian dalam topi Tujuh Tutup dengan karton manila Kemudian lem dengan kuat Delapan Rekatkan ujung topi sehingga menjadi satu Sembilan Topi siap dipakai Oke Sampai disini dulu video kali ini ya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya